Halo sahabat uswah, dimanapun berada dimana kabarnya hari ini harapan saya semuanya dalam keadaan yang sehat, yang baik saat ini saya sedang di sekolah karena saya juga mengajar sebagai guru PAK jadi kalau agak berisik-berisik ada suara siswa yang di luar yang sedang main karena jamnya sudah jam istirahat saya ingin berbagi ayat Alkitab yang terambil dalam 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-14 demikian bunyi firman Tuhan Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia tentu ayat ini menjadi satu kekuatan juga buat saya dan saudara bahwa ketika Tuhan menyertai kita kita imani, kita percaya bahwa apapun yang kita buat pasti akan berhasil yang namanya disertai itu berarti dikawal oleh Tuhan berarti dijagai oleh Tuhan betapa hebat dan betapa luar biasanya kalau Tuhan menyertai kita kalau Tuhan menjaga kita Tuhan selalu ada dalam segala situasi di saat duka maupun susah dalam keadaan apapun ketika dia menyertai kita maka kita tidak perlu takut sebagaimana dikatakan dalam 1 Samuel 18 ayat 14 ini ketika Tuhan menyertai Daud dalam setiap perjalanannya maka segala apa yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil bukan Daud tidak pernah melakukan kesalahan atau Daud menjadi pribadi yang luar biasa hidup kudus tidak tapi Daud sama seperti saya dan saudara tetapi ketika dia menyadari akan keterbatasannya dia selalu berharap dan mengandalkan Tuhan maka disanalah Tuhan melihat dan Tuhan menyertai dia dan Tuhan membuat segala apa yang dia kerjakan berhasil mari siang hari ini saya percaya bahwa ketika kita fokus kepada Tuhan dalam setiap aktivitas kita dalam segala pekerjaan kita maka ketika kita lipatkan Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan kita akan melihat ada mujizat Tuhan puji Tuhan selamat siang Tuhan yang memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati